Are you Patrick dan me? Kita mau shopping ya 6 berapa? 12 itu sangat harga ini berapa? Singapura selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati macam kue mochi murah-murah ada yang mahal juga tergantung kalau yang kecil-kecil seperti ini 20 ribuan sekarang jarang banget produk Indonesia apalagi selama pandemi paling-paling yang ada cuma indonesia sekitar 10 ribuan tahu stinky tofu ini saya mau beli cumi-cumi 200 ribu per kilo yang itu besar banget yang itu gede banget lihat teman-teman ini masih padah hidup saya gak tega masak kalau masih hidup seperti ini masih hidup ada kepitin ada berbagai macam kerang-kerangan seperti ini ini murah ini berbagi ini banyak ini terakhirnya terakhirnya 1,2,3,4,5 terakhirnya 1,2,3,4,5 terakhirnya 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 berkata dengan 56,000 56,000 yang lebih harga terakhirnya hari ini tanggal 16 Oktober 2021 tadi kami belanja ke Duna Panda supermarket Asia yang terbesar yang ada di Hongaria sebenarnya saya sudah pernah ke hampir semua toko Asia yang ada di sini jadi adanya cuma itu-itu saja kali ini kebetulan kami pergi ke Duna Panda ini tempat favorit kami untuk belanja bahan makanan khas Asia karena selain tempatnya bersih juga besar meskipun mungkin harganya agak tidak lebih mahal karena supermarket ya tapi ya menurut saya enggak apalah sekali-sekali nah ceritanya teman-teman sekarang Hongaria dan berbagai negara Eropa lainnya sudah mulai kemasukan Delta varian tapi mereka sudah enggak melakukan prokes seperti di Indonesia atau di berbagai negara Asia lainnya jadi kita enggak wajib pakai masker sekolah dan kantor juga semua sudah buka cuma kita dianjurkan untuk vaksin itu saja itu satu-satunya perlindungan yang ditawarkan oleh pemerintah sini tapi kami sekeluarga kan sudah merasakan bagaimana sakitnya kena kovid bagaimana sakitnya kehilangan anggota keluarga karena kovid jadi kami mikir ya sudah lah untuk perlindungan kami sendiri kami akan balik lagi ke dalam rumah seperti waktu lockdown kemarin ini adalah kesempatan terakhir untuk kami belanja di toko setelah ini semuanya akan kembali online lagi jadah ini kwitansi kami habisnya sekitar segini ditambah 4000 korin karena tadi saya beli cumi-cumi satu kilo itu 4000 kovid harus bayar di tempat sendiri begitu ini cumi-cumi jadi sekarang kita harus cepat-cepat bikin shopping haul setelah itu semuanya termasuk bahan makanan beku dan dingin harus masuk kulkasnya dan ini yang surprise selama 9 tahun saya tinggal di sini baru sekali ini saya ketemu nangka segar ini ini seperempat kilo harganya 2000 foreign nangkanya seperti di Indonesia ya sama persis enggak semanis di Indonesia ini masih mengkal mungkin mungkin mereka takut busuk kalau kelamaan disimpan jadi ambil yang masih mengkal gitu rumah lemah daripada enggak ada sama sekali sebenarnya hari ini kami enggak belanja bahan makanan banyak lebih ke snack sudah lama kami enggak ke toko Asia jadinya met itu kangen banget seperti biasa dia kalap kalau lihat snack-snack Asia terutama seperti ini siwi dari Thailand halal tau kinoi seperti ini di Indonesia banyak kan enggak satu-satunya bahan makanan Indonesia yang saya lihat di toko ini adalah Indomie di berbagai toko Asia di sini paling tidak mereka menjual Indomie tapi memang ya produk Indonesia masih sangat kurang di Indonesia enggak tahu mungkin kalau ada teman-teman yang punya usaha mau kirim ke sini kemudian ini kue mochi ini ada tepung bumbu dari Thailand kalau dari Thailand rasanya kebanyakan mirip dengan bahan makanan dari Indonesia ini nastar enak juga lumayan lah nggak usah capek-capek bikin ini ada mie instan dari Korea ini mie terbuat dari kentang jamur inoki ini digoreng enaknya teman-teman di supermarket biasa enggak ada seperti ini jadi kita harus pergi ke supermarket Cina tahu seperti biasa kalau tahu segar seperti ini kan enggak tahan lama jadi saya cuma beli satu ini saja sudah 1200 gram isinya enam potong ini semacam Ciki begitu ya metlihat tadi pengen nyoba ya sudah snack vegetarian seperti ini banyak snacknya met seperti apa ya cistik waktu seperti ini praktis kalau mau makan nah merk ini di Indonesia ada nggak ya ini merk dari Singapur dulu waktu met masih kecil sering minum merk ini kalau nggak salah dulu ya itu satu pak besar begitu isinya enam kotak harganya dua dolar dua dolar itu ya mungkin sekitar 20ribuan rupiah berarti itu sudah dapat enam kalau di sini ini harganya 300 forin satu kotak Kinder Joy kalau di Indonesia berapa harga Kinder Joy mahal mungkin ya cabe kalau beli cabe di ini supermarket lokal biasanya per biji jadi satu biji berapa atau sudah dibungkusin kecil-kecil isinya cuma 34 itu cabe keriting yang besar kalau yang cabe rawit begini harus beli ke pokoknya hand sanitizer ini ini lagi masih banyak Hai kemudian ini apa korek api nah sudah kosong cepet-cepetan karena banyak bahan-bahan senek rumput laut semacam ini lebih suka banget sari kelapa dia juga suka di sini nggak bisa beli kecuali di toko-toko Asia seperti ini lagi lagi kerupuk udang kalau yang ini teman-teman pasti tahu untuk saya ini dari Thailand juga kalau produk dari Asia banyak yang ada sertifikasi halalnya kalau produksi ini jarang sekali karena sertifikasi halal internasional karena mahal sekali jadi kita lihat saja daftar bahannya apa gitu kalau Indomie ini Oh dari Jakarta Oke Oke saya kira dari Bosnia karena di Bosnia nggak seberapa jauh dari sini itu ada pabrik Indomie tapi menurut saya rasanya juga agak beda dari Indomie yang produksi Indonesia tapi ya lumayanlah daripada enggak ada sama sekali kalau nongshim yang seperti ini benar-benar vegetarian mochi lagi saya pengen cobain macam-macam mochi tapi yang makan cuma saya aja jadi gak bisa oke oke jadi ini ya bisa instan untuk met biasa nggak ada apa-apanya topiknya ini cuma keju dan saus tomat tidak ini seperti bakpia tapi isinya cuma gula aja nggak ada isi apa-apa kalau diisi kacang-kacangan begitu met malah nggak suka ini tahu busuk ya katanya bahasa Ungarianya atau stinky tofu gitu ini di dalam sudah sipek kecil-kecil begini jadi kalau kadang saya lagi sibuk ngedit males masak tapi lagi pengen nyemil saya ambil satu kemudian makan satu lalu ngedit lagi gitu tahunya hitam begini ya nah dalamnya begini ada dua rasa yang biasa dengan yang pedas saya pilih yang pedas menurut saya enggak bahwa mungkin apa karena saya terbiasa dengan bau yang busuk-busuk begitu ya tempe busuk saya juga suka jadi tahu busuk saya juga suka tahunya enggak seperti tahu biasa tapi lebih berserat begitu ada bau yang khas tapi saya enggak bilang bau busuk ya khas juga dan rasanya gurih pedas pedas enak sih ini gambarnya akan kerang ya sebenarnya ini snack vegetarian ini terbuat dari tepung konyak yang lagi diet bagus sekali makan tepung konyak ini saya bukain ya kami teman-teman bisa lihat nah di dalamnya di pack kecil-kecil lagi cocok banget untuk saya yang suka ngedit nah seperti ini ini lebih pedas saya minum dulu ini kenyal kelihatan banget kalau ini tumbuhan nabati jadi bukan hewan eh apa ya mungkin rasanya kayak rebung agak keras gitu dan rasanya gurih pedas pedas banget yang ini teman-teman pasti tahu ini kulit lumpia berguna sekali untuk saya bisa bikin lumpia bisa bikin pangsit bikin martabak saya pakai ini praktis untuk saya yang hanya makan sendiri nah ini sama lagi seperti yang yang tadi teman-teman semacam kerang begitu sudah di pet kecil-kecil begini sekali makan kadang saya makan dengan nasi panas gitu aja sudah kalau lagi males masak yang ini enggak usah saya buka ya karena saya udah makan banyak yang ini cumi-cumi banyak sekali makanan seperti ini di toko Asia dan daftar bahan semuanya tertulis jadi kita bisa pakai ini disebut yipau sanji kalau di Singapore ini namanya muruku snack India enak banget juga vegetarian kemudian tahu pong seperti ini untuk sayur untuk ditunggu semacam-macam yang ini kecil-kecil enak sekali atau kalau untuk bikin tahu isi saya pilih yang seperti ini kalau seperti ini harus digoreng lagi goreng sendiri itu kan nanti teksturnya beda ya teman-teman kalau ini berat sekali sedangkan kalau tahu pong kan sudah kopong tengahnya jadi gampang dimasukin isiannya jadi saya beli banyak saya masukkan freezer berbulan-bulan tahan puding Napa dekuko kesukaan meth ini tas yang terakhir nah teman-teman yang sudah sering mengikuti shopping lo pasti tahu makanan seperti itu seperti itu tetap yang dari Asia yang dari Eropa mungkin seperti ini keruasan-keruasan kalau disini mungkin kayak roti unil gitu yang murah meriah nah tetap puding-pudingan seperti ini ini saus asam manis dari Thailand begitu nah ini yang terakhir kacang-kacang apa ya namanya kalau di Indonesia ini ditumis dibikin capcai ayamnya paling suka ini juga nggak bisa beli di supermarket luka harus beli ke toko Asia total belanjaan hari ini adalah 56 ribu forin seperti di sini hai 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 selamat menikmati